Video kali ini gue main sama 2 orang kakak beradik Pendiri Youtube Garasi Drift Yang juga hobi otomotif Kita akan tour garasi mereka Di Indonesia juga sedikit yang punya Di Indonesia sedikit, bahkan di Jepang sendiri pun harga mobilnya naik Dan nyobain gimana rasanya diajak ngedrift di halaman belakang rumah mereka Selamat menonton Halo semuanya Hari ini dapat kesempatan istimewa banget Gue bisa ditemani sama tupainya Ice Age Masih lucu Gue hari ini main ke rumahnya Ziko disini Ziko ini dari Garasi Drift Benar sekali Gue kan sama sekali gak ngerti soal mobil Terus ngapain kesini? Itu dia Karena waktu itu gue main ke rumah Famels Terus pas gue main ke rumah Famels Di kolom komentar gue rame banget Main ke Garasi Drift Gue pernah sempet ngeliat konten mereka sekali Itu kalo gak salah persis disini Kayak lo lagi ganti ban atau apa Iya kita modif-modif mobil disini Oh iya lagi modif-modif mobil Lagi ganti apa segala macem Dan ternyata emang seru-seru Karena mobilnya banyak banget Nah sekarang Kita main ke rumahnya Ziko disini Mau liat-liat mobilnya kayak apa Walaupun gue kaget juga tadi nih pas gue nyampe sini Kenapa? Gue kan nunggu di depan Pas nyampe sini Ada helipad ternyata ya? Iya ada helipad Ini helipad? Helipad bener Jadi seberapa sering dipake nih helipad Helipadnya gak pernah dipake mas Oh gak pernah dipake? Jadi kebetulan nama bokap gue tuh Herman Nah helipad kan biasanya ada H nya tuh Betul Nah dia bikin helipad karena namanya Herman Hmm Untung bukan parno bang ya P parkir gitu bang Aduh Herman saya Hahaha Lera 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 Katanya denger-dengar gak boleh ada drone juga disini Iya karena kita deket sama bandara Oke Bandara apa lo? Bandara Halim Lo ngelempar apa? Enggak 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 doang Lo ngebebanin pancelain di dia sih Bukan Bandara apa bang? Berharap dia kayak ngelawak gitu Oh ngaco lo parah lo Kan bisa Halim 9 bulan Kalau mau dilempar ke dia kan Iya Ini ada bandara disini Maskapainya banyak banget Salah satunya apa? Ada bang Apa tuh Gak lucu lagi Yuk Let's go Kita hari ini mau lele mobil Nih disclaimer dulu Gue sama sekali gak ngerti apa-apa Yono lo ngerti Eh baru-baru punya mobil Oh baru punya mobil Makanya excited tadi pas diajak kesini bang Iya Jiko makasih udah diajak kesini Jadi gue mohon bantuannya Karena gue gak ngerti sama sekali Oke Jadi mudah-mudahan gak tersinggung juga Ntar dateng kesini gue gak ngerti apa-apa Ini keren loh gitu Kan gue gak ngerti Belajar tapi kita pengen tau Oke Kita langsung mulai aja Oke kita lihat disini ada banyak mobilnya Oke Tadi sebelum syuting gue disuruh nebak sama Ziko tadi Iya Coba lo tau gak merknya apa segala macem Ini gue tau nih Apa nih? Ini apa? Ini Nissan Benar sekali Nissan 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 Garasi Drift Bukan Ini plat nomornya doang Garasi Drift Nissan Skyline Skyline Oke Ini kan gue denger banyak banget soal Nissan ya Ada yang katanya Yang di Tokyo Apa itu namanya? Tokyo Drift Tokyo Drift apa segala macem gitu Itu beda-bedanya tuh gimana tuh? Yang ini yang dipakai buat balapan Ini buat balapan Oh beda ya Drifting sama balapan beda? Beda Soalnya kalo drifting kan kita harus pake mobil yang gerak belakang Ya Which is mobilnya ini Ntar kita bahas juga Oke Ntar kita juga akan drifting ya Siap Mantap Oke pintu keluar di Oke Ini lumayan legend juga mas Karena ada nih film Fashion Furious Wah Si brand opener yang pake Ini berarti harganya naik terus dong? Harganya naik terus Karena udah ga ada lagi kan? Karena udah ga diproduksi lagi Mobil-mobil yang ada disini Bisa dibilang mobil investasi Oke Misalnya dulu beli 100 juta Sekarang harganya 1 M Oke ini boleh tau ga kalo ini udah berapa pasarannya? Ini dulu aku tuh ngambil di angka 300an 300 juta Sekarang harganya yang paling murah dijual 1,4 M 1,4 Jadi beda 1,1 ya? Itu karena memang udah langka banget kan? Karena langka dan mobilnya legend Peminatnya sekarang makin banyak Oke Pada nyari tuh Pada nyari Di Indonesia juga sedikit yang punya? Di Indonesia sedikit Bahkan di Jepang sendiri pun harga mobilnya naik Apa yang menurut lo bikin lo pake ini buat harian? Kan mobil ada banyak nih Kenapa yang ini yang jadi pilihan? Oke Karena mas bisa dilihat ini 4 pintu Oh iya bener Jadi buat bawa temen bawa keluarga Nyaman banget pastinya Terus mobilnya juga kencang Apa aja lo tambahin? Banyak yang kita modif Dari bumper depan kita udah ganti Terus ada karbon-karbonan ini mas Oke Ini karbonnya sampe ke bawah mesin Oke Ke bawah mesin tuh sampe ke belakang sih itu? Sampe ke belakang Buat aerodinamis bagus Itu velg kita juga udah ganti Tapi sependek ini polisi tidur aman ga bang? Aman Aman mas Aman banget Ya mobil kayak gini mah Polisi tidur bangun lah Oke Yang di atas ini kenapa ga ada rodanya? Eh ada 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 rodanya Kenapa bang? Ini mobil apa dulu? Mobil apa dulu? Aduh tunggu ga keliatan nih Bang rabit kan? Kalau yang bawa Nissan berarti yang atas? Pasti Jepang juga Jepang juga bener sekali Toyota Nissan juga bang Iya bener Ini Nissan di batu bang Batu Nissan Astagfirullahaladzim Allah Di sini semuanya Nissan Kecuali ada satu Toyota Ntar lu tebak aja yang mana yang Toyota Kenapa ga mobil Eropa yang lo coba mobil VATO punya? Karena kita nih Aku sama Dipo Cikal Bakal tuh dari dunia drifting Oke Kita kan drifter duluan sebelum jadi Youtuber Oke Nah di dunia drifting tuh mobil yang sering dipake mobil-mobil Jepang Yang di atas apa nih keistimewaannya? Ini Ada apa tuh? Radiator atau apa tuh? Ini intercooler buat dinginin Intercooler Salah Udah sotoy Salah Emang dibuat bolong gini? Dibuat bolong Karena emang kalo mobil kan depannya pasti bolong semua Hah? Kan tapi kan ada Oh ada itu Ini kan ada kisi-kisi Iya iya Ini mobil untuk drifting kalo yang di atas Iya Punya kakak gue satu lagi Bimo Kalo mobil drifting gue ada disana Mobilnya sama persis Oke Ini ada mobil lagi nih disini Ya Abang Radit ini Abang Radit Nissan apa Toyota nih bang Nissan lah Nissan Yang Toyota gue kayaknya tau deh Ini sama sama yang di atas mobilnya Oh sama persis Cuma beda body kitnya Ini sama langkanya kah sama si Nissan yang dibawah ini? Oh sama langkanya Ini langka juga Itu lu dari umur berapa sih? Kan tadi lu bilang sebelum jadi youtuber Lo drifting dulu Lo drifting dulu Aku drifting dari umur 11 tahun Kaget ya Udah main di mobil Umur 11 tahun Gak ada main benteng waktu Main benteng dulu Gak kalo gue kan juga main Umur 11 tahun kita ngapain Iya bang kan Tapi kan dia udah main mobil bang Gimana ceritanya lu umur 11 tahun bisa Main mobil Jadi pas umur 11 tahun tuh kakak gue kan udah kurang lebih 17 tahun 18 tahun Ini Ziko atau Bimo Dipo dan Bimo Oh Ziko lu Ziko, Dipo, Bimo Ziko kan gua Iya bener-bener Dipo atau Bimo Dua-duanya Dua-duanya Mereka pas SMA main drifting Terus aku jadi ikutan suka Oke karena ngeliat nih Karena ngeliat Gakak gue muter nih Iya kan Iya dong Gak muter Muter gak drifting? Muter sih Muter lah Oke Liat oh jadi suka nih gue Hmm Jadi suka terus dibikinin mobil drift Joknya dimajuin Tunggu, tunggu, tunggu Ini anak umur 11 tahun Bikinin mobil drift gimana? Sim aja kan lu gak punya lu Nah di dunia drifting Di dunia balapan lu gak harus punya sim Beda Ada simnya sendiri Ada sim sendiri Coba liat sim Jadi simnya itu Mau lu umur 1 tahun pun juga bisa didapetin Oke Jadi Kalo misalnya mau drifting Gak perlu punya sim Tapi harus punya kartu Apa tuh namanya? Kartu izin start Kartu izin start Kiss Kiss Oh iya Bener gini Bener gini Iya Dek-dekan lah Wah ini seru banget ya Karena anak gue tuh suka banget mobil Ya Profesor Si Aksa Anak gue yang paling kecil Cowok tuh suka banget mobil gitu kan Jadi siapa tau dia tertarik nih Wah drifting juga bang Jadi montir Hahaha Ya drifting juga dong Seberapa muda orang bisa mulai? Tergantung orang tuanya Mau ngasih perizinannya tuh di umur berapa? Karena gue denger anak-anaknya siapa? Anak lu atau anaknya Dipo yang udah Anaknya Dipo? Anaknya Dipo udah drifting Umur berapa itu bang? Umur 3 tahun Mobilnya ini? Ada Yang bener aja lu 3 tahun Mobilnya mobil anak-anak bisa ngedrift Ini kita develop sendiri Itu keren sih Daudih Daudih munyah deh Kok bisa sih? Yah nyan yang ga bener aja dong Pake langit! Keren! Wow Ini pertama kalinya bang sumpah aku naik gocar Iya ya? Pertama kali naik gocar Belum pernah Ini yang develop aku sama di Ipoh sendiri Jadi ini custom berarti? Custom tapi kita jual juga Berapa nih satunya? Kalo ga salah kisaran 2-3 juta anus 2 juta? Iya Paling aman dimana nih? Katakan kan gue punya anak nih Ya coba deh anak gue bisa drifting ga? Gitu kan? Paling aman dimana? Paling aman ya Di tempat kosong Tempat kosong? Kalo kalian biasanya disini ya? Kita disini Dan ini juga aman mas Karena kita bikin safety feature Apa tuh? Jadi kalo tanpa kunci ini Mobilnya cuma bisa jalan pelan Sementara kalo kita pake kunci Dia jalannya kenceng bisa ngedrift Gue harus ke dokter mata nih Kenapa bang? Gue jadi double Duplikat Di sini kita kedatangan kakaknya Ziko Halo Dippo Ini kalian berdua yang memulai garasi drift Benar sekali Kan ada kakak yang satu lagi nih Bimo Kok dia ga ikut? Karena waktu kita bikin Mas Bimo nya udah pindah rumah Oh oke Jadi masalah rumah karena ga diajak ya Benar sekali Di grup moyang keluarga dia udah ga hasil Masih Masih bareng ya Di kakak yang ga ada Kan udah pindah rumah Benar Gue penasaran nih sebenernya Kenapa namanya garasi drift Kenapa namanya garasi drift Kenapa? Jadi waktu kita bikin channel youtube itu sebenernya Rada-rada iseng ya Rada-rada iseng Karena ngeliat channel-channel youtube Drifting di luar tuh Maju gitu Oke Di luar tuh ada satu namanya drift garage Drift garage Drift garage Nah gue sebenernya pusing soal nama Akhirnya Gue bilang Zik lu pikirin deh nama Nih gue punya beberapa ide Oke Akhirnya Ya udah kita translate aja Tapi karena memang secara harafiah Sama kan Bahwa kalian driftingnya di garasi Bener Jadi cocok lah ya Iya Tapi dulu ga kepikiran sih Mau bikin drifting di garasi gitu Oke Pas bikin garasi drift ya sebenernya Oke Cuman ternyata kebetulan nih Akhirnya kita ngedrift di garasi juga Namanya garasi drift Oh berarti bisa pas ya Iya Sekarang masuk ke nyobain drifting Nah Di garasi Sesuai nama channel youtube Jadi yang nyetir siapa? Mas Dipo Gue Karena mobilku lagi belum siap Oke Ini mobil drift kita sebenernya mas Oh Cuman dua-duanya lagi ga bisa nyala Oke Ini yang kita pake kompetisi Ya Kalo yang ntar mau ngedrift Kita pakenya yang harian Oh gitu Di bawah sama Ya mobil gua Let's go Dududu apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Oke Kita dari sini Kita dari sini Dari sini Kita dari sini banget nih Kita Ah Itu apa? Itu apa? Kameranya sampe jatuh Kameranya sampe jatuh Kameranya sampe jatuh Ya 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 Ada daun Ada daun Ada daun Daun Wah gila GilaMusic Gila, gila, gila. Dia makin licin soal nih. Disini ya. Gila. 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 Oke, tadi kita udah nyobain rasanya di-drifting langsungnya. Gila, diputer-puter ya. Kalo misalnya, tadi yang paling gue rasain tuh pas mau kesana gitu. Soalnya surface-nya, surface-nya kan ini grip ya. Pas masuk ke rumput kan. Jadinya licin. Kalo licin tuh nge-driftnya pelan. Iya, tapi orang ngeliat dari luar tuh keliatannya pelan. Tapi di dalam tetep panjang juga gitu. Tetep ruwet. Bentar, bentar. Apa itu? Pankreas gue pindah tadi. Dikeser. Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Ntar bang, kelebihan kayaknya. Kalo gimana pengalaman? Pertama kali juga kan? Pertama kali, bener kata Bang Radit. Tadi pas aku liat Bang Raditian, oh kayak penelan nih. Berani nih kayaknya nih gitu. Iya, berani nih kayaknya. Pas di dalam tuh yang beda rasanya. Iya, 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 iya. Apa ngerasain? Ini masih level 1 mas. Apa tuh? Nge-driftnya pelan soalnya. Ntar kapan kita cobain pake mobil drift peneran. Oh, ini kacau sih. Tapi ini pengalaman baru sih. Karena gue pertama nyobain tuh yang di aspal. Ini di rumput. Minggu depan kita di air ya. Ini campur sih. Terima kasih untuk Garasi Drift. Kita udah di ajak tadi nge-drift. Udah di ajak kenalan sama mobil-mobilnya juga. Sempet dibikin insecure sama anaknya. Insecure, iya. Gue jadi ngerasa insecure nih sekarang. Kita makasih banyak mana sudah main kesini. Iya, sama-sama. Tapi sebenernya jujur gue agak tertarik nih sama yang tadi lo. Mainan anak. Ntar kita kirim. Lo beneran mau jualan? Beneran? Beneran. Anak gue kan 3 tahun nih. Harus ada yang jagain kah? Atau? Harus ada yang jagain. Ngagangin remote. Jadi ada fail safe-nya di remote-nya. Jadi misalnya anaknya udah mau nabrak gitu. Kita pencet remote-nya mobilnya harus berhenti. Oke. Ada tombol safety-nya. Oke, gokil. Keren tuh ya. Jadi udah mau nabrak, dipencet. Anaknya lompat kan? Papa, aku memang mau nabrak. Oke, jadi sukses terus buat Garasi Drift. Kalau ada yang mau liat kontennya lebih jauh lagi, YouTube-nya di Garasi Drift. Ada yang lain? TikTok, IG. Instagram, Garasi Drift. Instagram sama TikTok. Sama Garasi Drift semua. Instagram sama TikTok, Garasi Drift. Kalau yang buatnya mainan ini udah ada IG-nya? Mau jualannya? Paling di shp.toys ya? Shp? Iya, shp.toys. 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 Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Dadah. Bye-bye.